Apakah teknologi sekarang benar-benar mampu merubah teks menjadi manusia? Hmm, sepertinya terdengar seperti sesuatu yang terjadi di dunia science fiction. Tapi mari kita lihat video ini. Orang yang berbicara di sini, walaupun terlihat sangat realistik, bukan benar-benar manusia. Cara bikinnya ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Orang yang belum pernah ngedit pun bakal bisa bikin video seperti itu. Bahkan dengan teknologi yang sama, David Beckham pun bisa berbicara dalam berbagai bahasa secara instan. Suaranya memang rubah-rubah kayak Dabing, tapi coba lihat gerakan bibirnya yang pas banget. Teknologi semakin hari memang semakin canggih. Dan kita akan melihat sampai sesanggih apa teknologi yang sudah ada sekarang. Beberapa waktu lalu, saya membuat beberapa video tentang cara merubah teks menjadi suara yang hasilnya terdengar seperti suara manusia. Seakan-akan memang diucapkan oleh seorang manusia. Seperti suara yang kalian dengar saat ini, bukanlah suara manusia, tapi suara hantu. Bahkan untuk kemurian bahasa Inggris, suaranya lebih bagus lagi. Ultimately depend on their energy from the sun. In Japan, the arrival of the cherry blossom announces the beginning of spring. Teknologi text-to-speech tersebut membantu kita dalam membuat konten tanpa harus berbicara dan tanpa merekam suara. Bahkan di Youtube banyak sekali channel yang menggunakan text-to-speech. Salah satunya adalah channel Movie Recaps yang bikin alur film pakai text-to-speech, tapi mampu memiliki 1,5 juta subscriber dan dapat jantang verified dari Youtube. Namun untuk lebih memudahkan orang-orang dalam memproduksi video, perusahaan-perusahaan software terus mengembangkan teknologi pembuatan konten. Tidak hanya kita bisa merubah teks menjadi suara, tapi bisa sekaligus menghasilkan visual-visual untuk video yang kita buat. Bahkan bisa menampilkan seorang presenter yang sangat realistik tanpa harus menyewa orang dan tanpa harus melakukan shooting. Yang lebih gila, teknologi ini pun bisa membuat versi AI dari diri kita. Salahnya seperti yang dilakukan seorang Youtuber bernama Phil Palen. Ini adalah Phil Palen yang asli dan ini yang versi AI. Jadi teknologinya memang bukan mengubah teks menjadi manusia secara fisik atau melakukan cloning, karena hal itu hanya ada di dunia film science fiction, tapi merubah teks menjadi manusia dalam sebuah video. Dan hal ini sering disebut juga sebagai AI avatar. Mari kita lihat dulu aplikasi yang bisa merubah teks menjadi video sederhana. Salah satu yang cukup populer adalah invideo.io. Setelah login, pilih text to video serta resolusinya sesuai keperluan kita. Lalu kita bisa pilih salah satu template di sini. Selanjutnya kita klik tombol ini, lalu invideo akan membawa kita ke halaman edit script. Saya akan tambahkan judulnya di sini, terus kopa script yang sudah saya tulis sebelumnya. Setelah beres, kita tekan tombol ini dan invideo akan membuatkan videonya untuk kita. Lama prosesnya akan tergantung dari panjangnya script yang kita tulis. Setelah prosesnya beres, kita akan langsung memiliki sebuah video yang sebetulnya bisa langsung di-upload. Kita bisa klik di sini kalau mau preview. Di sini invideo telah mengubah masing-masing kalimat menjadi sebuah scene. Kita bisa tambahkan scene baru kalau perlu, atau duplikat yang sudah ada. Kalau mau menambahkan media, kita bisa tambahkan video atau image dari sini. Caranya tinggal di-drag aja. Di sini kita bisa trim dulu kalau perlu, atau bisa gunakan tombol ini dan invideo akan melakukan trimming secara otomatis. Kalau ada footage yang kurang sesuai, kita bisa hapus. Terus cari footage yang lebih sesuai. Lalu tinggal drag aja ke sini. Dan kita pun bisa upload video yang kita miliki di sini. Untuk menambahkan atau mengganti background musik, tinggal masuk ke sini dan kita bisa pilih yang kita suka. Nah sekarang untuk menambahkan voiceover dengan text-to-speech, klik tombol advance editor di atas sini. Klik tombol voiceover di sini. Kita bisa rekam voiceover dengan suara kita sendiri, atau upload file yang sudah kita rekam sebelumnya. Tapi untuk pakai text-to-speech, pilih menu yang ini. Di sini kita bisa pilih bahasa dan pilih suaranya, lalu tekan tombol ini. Selanjutnya kita bisa preview dulu. Kalau sudah oke, pastikan opsi ini tersentang, lalu klik tombol yang ini. Dan voiceovernya sekarang sudah masuk ke timeline. Coba kita dengarkan. Aplikasi alternatif dari invideo adalah Lumen5, yang cara pakainya kurang lebih sama dengan invideo. Baik invideo dan Lumen5 sama-sama bisa merubah teks menjadi video lengkap dengan text-to-speech, tapi keduanya belum bisa menampilkan seorang presenter yang berwujud manusia di dalam videonya. Untuk merubah teks menjadi video sekaligus menampilkan presenter manusia, kita perlu aplikasi yang lebih powerful. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita pakai, salah satunya adalah Sintesia.io. Cara pakainya cukup straightforward, kita bisa kopas naskahnya ke Sintesia dan sesuaikan bahasanya. Saat ini Sintesia sudah men-support 60 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Ini adalah contoh suara pria dalam bahasa Indonesia. Platform pembuatan video kami memungkinkan Anda berkomunikasi dalam banyak bahasa dengan mengklik tombol. Dan ini adalah contoh suara wanita dalam bahasa Indonesia. Platform pembuatan video kami memungkinkan Anda berkomunikasi dalam banyak bahasa dengan mengklik tombol. Dua orang tersebut pun bisa berbicara bahasa yang lain. Saya menggunakan platform pembuatan video kami memungkinkan Anda berkomunikasi dalam banyak bahasa dengan mengklik butang. Teknologi ini sama dengan yang digunakan oleh David Beckham di awal video. Lalu kita bisa memilih AI avatar yang kita inginkan. Penambahan teks, grafik, dan juga background bisa dilakukan agar video terlihat lebih menarik. Cuma sayangnya kita masih harus melakukannya secara manual. Walaupun aplikasi seperti Sintesia ini bisa sangat mempermudah dalam membuat video, tapi video yang dihasilkan sebetulnya tidak betul-betul unik. Karena setiap avatar yang disediakan bisa digunakan oleh siapa saja. Agar bisa menampilkan wajah yang unik, Sintesia pun memiliki fitur kasum avatar. Jadi kita bisa membuat AI avatar versi diri kita sendiri. Untuk melakukan ini kita perlu syuting dulu dengan menggunakan kamera, setelah itu rekamannya tinggal di-upload ke Sintesia. Sintesia akan melakukan proses Sintesia terhadap wajah kita, agar video kita bisa dijadikan AI avatar yang bisa kita gunakan berulang kali untuk keperluan video apapun dan kapan saja. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Phil Palen yang sebelumnya saya tunjukkan. Selain Sintesia, ada juga aplikasi yang bernama Award One Reels. Kita bisa membuat video dengan menggunakan template yang telah disediakan. Saya akan pilih yang ini. Di sini kita bisa memilih apakah ingin menggunakan preview scenes atau tidak. Saya akan pilih blank template. Selanjutnya kita bisa membuat scene, lalu tambahkan script yang sudah kita tulis. Dalam satu scene, kita bisa menambahkan text sampai dengan 500 karakter. Setelah itu kita bisa memilih AI avatar. Di sini ada lumayan banyak avatar yang bisa kita pilih, dan kita bisa pilih satu untuk tiap scene. Selanjutnya kita pilih suara text to speech-nya. Di aplikasi ini sepertinya cuma tersedia bahasa Inggris saja karena saya tidak melihat opsi bahasa lainnya. Kita bisa preview dulu suaranya. This is an example for my voice. Please choose me. Dan kita juga bisa preview suara yang lain. This is an example for my voice. Please choose me. Saya akan pilih yang ini. Untuk mendengarkan audio text to speech-nya tinggal klik di sini. Lalu di sini kita bisa mengganti display text yang akan tampil di video. Berdasarkan layout yang saya gunakan, text-nya nanti akan tampil di sebelah kiri dan avatar-nya di sebelah kanan. Terus kalau kita klik di sini, kita bisa merubah layout videonya. Kita bisa klik salah satu layout di sini kalau ingin ganti, tapi saya tidak akan ganti. Untuk merubah warna, kita bisa akses menu ini. Terus di sini kita bisa ganti warna text-nya. Untuk warna background-nya pun bisa kita ganti kalau kita mau, tapi saya akan biarkan saja. Untuk membuat scene selanjutnya tinggal klik di sini saja, dan kita bisa mengulang proses yang sama seperti tadi. Cuma tidak seperti di InVideo, di mana scene-scene-nya bisa dinyeret secara otomatis. Kalau di sini, kita harus bikin manual satu per satu. Saya akan hapus saja scene keduanya, karena saya hanya butuh satu scene. Selanjutnya saya akan coba ekspor videonya. Di sini juga ada pilihan untuk ekspor audionya saja. Untuk ekspor ke video, tinggal klik di sini, lalu tunggu proses rendering-nya sampai beres. Setelah beres, hasilnya seperti ini. Aplikasi alternatif lainnya yang bisa menampilkan presenter manusia adalah Sintesis.io, serta Refresh.ai. Ini adalah contoh video dengan AI avatar yang dihasilkan oleh Sintesis.io. Dengan kemajuan teknologi, hal yang tadinya sulit untuk dibuat, sekarang jadi lebih mudah. Dan karena teknologi AI ini terus menurut dikembangkan, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan teknologinya bakal lebih canggih lagi. Aplikasi-aplikasi yang memiliki fitur AI avatar seperti Sintesia, Sintesis.io, dan juga Refresh.ai, saat ini belum ada yang gratis. Kalau untuk keperluan YouTube, saya lebih menyarankan untuk menggunakan Lumen5 atau InVideo, walaupun belum bisa menampilkan wajah presenter seperti Sintesia. Atau kalau memerlukan aplikasi video editing konvensional yang dilengkapi text-to-speech dan sudah ada paket gratisnya, kalian bisa pakai klip cem yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Terima kasih.